Hai makin gacor Egi Maulana kembali cetak gol di FK Senika kali ini lewat skill luar biasa bintang timnas Indonesia Egi Maulana kembali tampil impresif dengan mencetak satu gol tambahan dalam partai tunda FK Senika VSMSK Zilina selasa tanggal 30 November tahun 2021 malam Wip laga ini merupakan lanjutan dari partai yang dimainkan pada Sabtu tanggal 27 November tahun 2021 kemarin kala itu pertandingan harus ditunda lantaran badai salju cukup parah ketika itu FK Senika masih bermain satu-satu setelah gol Egi Maulana Fikri pada menit ke-16 dibalas oleh gol bunuh diri Gabriel Halabrin menit ke-33 pertandingan lalu berlanjut pada selasa dengan Egi Maulana Fikri mencetak brest pada menit ke-68 untuk membawa FK Senika unggul 21 gol kedua Egi Maulana Fikri terjadi dengan proses yang indah setelah mengelabui dua pemain lawan pemain timnas Indonesia itu berhasil melepaskan tendangan mendatar ke pojok kiri gawang namun kemenangan FK Senika di depan mata buyar di penghujung pertandingan MSK Zilina mampu menyamakan kedudukan melalui Patrick Iko di masa injuri time pada pertandingan itu Egi Maulana Fikri bermain 90 menit pemain bernomor punggung 17 itu dimainkan sebagai winger kanan oleh pelatih Pavel sus hasil ini tidak membuat posisi FK Senika bergerak di klasemen Liga Slovakia Egi Maulana Fikri DKEK menempati posisi ke-9 dengan 15 poin dari 16 penampilan Terima kasih telah menonton!